Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sebelumnya mari Kita mulai kajian kitab Dau ul-hala fi zikrihu wal jalalah ini Dengan bersama-sama membaca hadur al-fatihah Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Wa ala alihi wa sohbihi wa duriyatihi wa ashabihi minal anbiya'i wal mursalin wa alikulin wa ashabikulin Shai'un lillahi lahumul fatihah A'udhu billahi minasyayutanirrajimi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'abudhu wa iyaka nasta'inuhdina syiratul mustaqim Syiratul ladhina an'amta alaihim Wa yuril maghudubi alaihim wa labdallin Fumailah habdhati jami'il malaikatil muqorrabin wa ruhaniyin wal karubiyin wa hamalatil ars ilah habdhati Jami'il awla shalihain minasyarikil ardi Lama ghoribiha bariyah wa bariha Wa ilah habdhati sultanil awlai sayikhina syih muhidin abdulqodiril jilani wa syih was al-qoroni Wa nabil khibdir abila basbalya bin malkan alaihim salam Tumailah habdhati sayikh Abu Yazid al-Bustami Sayikh Junaid al-Baghdadi Sayikh Habib al-Ajami Wa ilah habdhati sayikh Imam Suhrawardi Wa ilah habdhati sayikh Abul Hasan al-Shadili Sayikh Muhammad Baha'utin anak Sabandi Wa ilah habdhati masyayikhina syuyuhi masyayikhina min silsilati tarikoti syartori Wa ilah habdhati sayikh Abdullah al-Syartori Wa ilah habdhati sayikh Muhammad al-Ghuth Wa ilah habdhati sayikh Ahmad al-Qusasi Ilah habdhati sayikh Abdul Muhyib al-Mijahan Ilah habdhati masyayikhina syuyuhi masyayikhina Wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Wa jamil awliya sholikhin min awliya ish Min al-Mursidin al-Tariqah al-Turqi Sufiyyati Minhum al-Tariqah al-Tariqah al-Badawiyah Al-Tariqah al-Suhrawadiyah Al-Tariqah al-Kubrawiyah Al-Tariqah al-Qudiriah Al-Tariqah al-Naksabandiyah Al-Tariqah al-Tariqah al-Rifahiyah Al-Tariqah al-Tariqah al-Tijaniyah Wa jamil ur-Mursidihim Aina Makanuh 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 di dalam orang-orang yang lalai atau orang-orang yang tidak mengingat Allah kondisinya asiron tertawan asiron dan saling menawan wakasiron dan hati di dalam orang-orang yang mengingat Allah itu kondisinya menguasai wakasiron dan menguasai orang-orang yang di dalam golongan orang-orang yang berdikir misla zalika itu juga menyerupai seperti itu jadi saling kuasa menguasai saling tawan menawan sementara tingkatan-tingkatannya berbeda-beda dan aku melihat orang yang berbicara makolah apa yang mereka bicarakan itu nampak dalam indrawi nampak secara nyata apa yang mereka bicarakan mereka berbicara dari kerangka susunan yang telah mereka yang telah ditentukan dan apa yang terbuka rahasia dari apa yang mereka katakan itulah dari hatinya itu nampaklah amal-amal perbuatan yang mereka terima dan aku melihat tarikan yang sangat kuat itu menjadi penguasa pada alam zikir sementara tandanya adalah satu tingkatan kepada alam temuan dan sementara juga saling dikuasai seperti hal tersebut pada kondisi saling berlawanan dan aku melihat penyaksian alam ahadiyah secara zatnya secara objektif secara nyata dan secara ukuran-ukuran pastinya tanpa tercelah dan aku melihat yang nampak itu ternyata tersembunyi dan tertutupi sementara sementara yang nampak itu tercegah darinya oleh ditutupi wayakbaluhu al-idmar tetapi menerima tersembunyi jadi tidak mungkin ditutupi tetapi bisa tersembunyi dan aku melihat keterangan-keterangan dari Tuhan itu mengalir ke dalam hati seperti halnya mengalirnya hujan lebat kepada pokok-pokok hujan yang turun ke bumi ini seperti halnya hujan yang sangat deras sementara aku juga melihat beberapa aliran keraguan dan apa namanya keraguan-keraguan dan anggapan-anggapan yang bersifat keliru begitu perlawanan itu mengalir menyambung secara turun juga kepada hati-hati manusia yang memilikinya dan aku melihat wujud yang bersifat yang bisa diketahui itu memotong yang satu menjadi dua dan memecah satu golong semua golongan menjadi dua bagian dan satu bagian di dalam surga dan satu bagian di dalam neraka dan aku melihat kehidupan keseluruhannya ini secara parsial kehidupan keseluruhan aku melihat parsial-parsialnya saling hidup dan aku melihat juga kehidupan parsial ini secara keseluruhan dan sementara sirnalah antara bagian dan kumpulan sirna batasnya dan aku melihat kaum itu ternyata tergolong terkelompok-kelompok semuanya mengikuti dari barisan nama-nama ilahi bihasbil golibi dengan secara umumnya aifil intisa bifil jam'iyati yata jadabuna atau secara secara bagian itu mereka terkumpul dan saling tarik menarik satu sama lain mana nama yang paling condong bagi orang itu maka dia terkumpul pada nama itu dan semua golongan itu ternyata membawa senjata masing-masing di tangannya dan mereka ternyata saling berperang satu sama lain golongan-golongan yang berada dalam nama-nama Allah itu wa qatluhu ma'inul hayati dan peperangan mereka itulah saling bunuh-membunuh diantara golongan itu adalah hayat atau kehidupan yang mereka nyata secara nyata wa hayatuhu ma'inul qatli dan kehidupan mereka sebenarnya adalah saling bunuh-membunuh itu dan aku melihat Syekh Abu Sa'id al-Qaroth nampak mengumpulkan dari saling dua golongan yang saling berlawanan dua-duanya yang dalam keterangan di atas itu seperti keduanya ternyata mengalir dari hati Syekh Abu Sa'id al-Qaroth faqoma bisa pisau kenimunadiyan dan kemudian beliau berdiri dengan kedua kakinya dan berkata memohon kepada Allah falam yujibhu illahu tetapi tidak ada yang menjawabnya kecuali Allah sendiri fan mahaqobadrufi asrorih maka ketika beliau memohon kepada Allah tersebut lebur lah dari wujudnya di dalam rahasia-rahasia nur ilahi kemudian dia muncul kembali pada awal dari penciptaannya semula dengan saling bersinaran nur-nur cahaya ilahi dari dari tubuhnya dan aku melihat orang-orang yang sempurna yang mewarisi akhlak-akhlak Allah Tuhan pencipta alam semuanya yang semuanya memegang sifat jalalah Allah yahdillahu linurihi maiyya sya' dalam rahasia dari ayatnya bahwa Allah lah yang memberi hidayah dengan cahayanya hamba yang dikehendakinya maiyya sya'illah yudlilhu barang siapa yang dikehendaki Allah Allah menghendaki untuk menyesatkannya wa mayya sya'yad alhu ala syurotim mustaqim dan barang siapa yang yang Allah menghendakinya maka Allah menjadikannya ala syurotim mustaqim pada jalan yang lurus jalan hidayah semuanya ternyata Allah lah yang yang membuat yang bekerja wa allahu ghalibun ala amrihi dan Allah lah yang maha unggul di dalam semua urusannya walakin naqsaron nasih layaklamun tetapi ternyata kebanyakan manusia tidak mengetahuinya biya idihim yadlunah mereka semuanya membaca ayat-ayat itu di dalam tangannya masing-masing wa ra'aitu atabi'in alahum dan aku melihat orang-orang yang mengikuti para wali-wali yang sempurna tersebut biza alika dengan kondisi seperti itu juga gadalika seperti itu ilah yaumid din sampai pada hari kiamat syahmat al-khusasi menyaksikan para murid-murid para pengikut dari para wali-wali yang sempurna tersebut sampai hari kiamat wa ra'aitu al-ayat mu'min ternyata mereka orang-orang yang kafir di dalam kondisi tingkatan yang berbeda yang tidak bisa dihitung jumlahnya dan keterangan dari rahasia ayat ini adalah ayat inna billadzi amantum bihi kafirun sesungguhnya kami dengan apa-apa yang kamu beriman dengannya kami mengingkarinya wa ra'aitu ar-ru'yata ma'ni'atan anha dan aku melihat penglihatan mata itu tercegah darinya mu'tiatan lah tetapi diberikan kemampuan untuk bisa melihatnya wa'ismuha hijabuha sementara nama-nama dari penglihatan itu sebenarnya adalah tutup dari hakikat yang dilihat itu wa ra'aitu al-ummi'ina aminina fil hurofati dan aku melihat orang-orang yang murni mereka tidak pernah membaca menulis tetapi murni dari hatinya pengetahuannya ini dalam kondisi yang nyaman fil hurofati di dalam ruangan-ruangan mereka menerima nikmat dari Allah bersama golongan orang-orang yang diberikan nikmat atasnya bila tarokubin dengan tanpa terjaga wa ra'aitu al-kitab wal-mu'alimin munhadirina yartakun dan aku melihat kitab catatan atau kumpulan ayat wal-mu'alimin dan para pengajarnya itu dalam kondisi menurun dan juga menaik meningkat wa minhumul mu'awikun awil maksurun dan diantara mereka ada golongan-golongan yang tercegah atau orang-orang yang tertawan tercegah dari melihat rahasia-rahasia atau justru tertawan dengan kondisi keindahan-kehindahan rahasia itu wa ra'aitu assalamah syafi'un fil muslimin dan aku melihat salam ucapan salam itu ternyata syafi'un bisa memberi pertolongan fil muslimin bagi orang-orang yang orang-orang islam alaman yaklamun atas orang-orang yang mengetahuinya wamanlah yaklamun atau orang-orang yang tidak mengetahuinya jadi pancaran salam seseorang dari hatinya itu bisa menolong orang-orang islam walaupun orang-orang itu tahu ataupun tidak tahu berarti semuanya dari hati kita akan bergelombang dan memberi rasa nyaman bagi orang lain dan aku melihat para ibu telah terkuasai oleh rasa sayangnya kepada para anaknya dan mereka semuanya memohon kepada Allah kepada Allah yang maharohman maharohim supaya anak-anak mereka tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi Syahmat Al-Kusasi menyaksikan bahwa bagaimana seorang ibu para ibu itu sebenarnya sangat kuat rasa sayangnya kepada anaknya dan aku melihat ucapan Basmalah Bismillah itu bisa menolong bagi orang-orang yang mengucapkannya kecuali orang-orang yang mengabaikannya dari golongan orang-orang yang musyrik dan aku melihat yang nampak jelas dari wahyu secara zatnya pada golongan orang-orang yang menerima wahyu tersebut sementara golongan tersebut orang-orang yang diberi kesempatan untuk bisa berbicara dengan Allah dan aku melihat kekuasaan itu telah menguasai kemuliaan atau keagungan itu telah menguasai para orang-orang yang beriman seperti halnya juga menguasai orang-orang yang kafir sementara kondisinya ini berbeda-beda dan aku melihat ucapan-ucapan yang baik ayat-ayat Al-Quran doa-doa yang baik itu bergegas naik kepada Allah secara jelas dan itu semuanya berasal dari hati-hati para hamba dan ucapan-ucapan yang baik dari Al-Quran dan sebagainya itu ternyata membawa para pengucapnya ilal janati kepada surga halimu halimu datanglah kesini datanglah kesini dan kata-kata yang baik itu lebih baik menurut Allah Tuhanmu secara pahala dan secara angan-angan secara cita-cita dan aku melihat rahmah Allah itu tidak bisa menyiksa seseorang pun dan juga sifat maaf dari Allah itu tidak bisa diungguli oleh dosa sementara permaafan dari Allah itu telah mendahuli segalanya dan aku melihat orang-orang yang diambil ruhnya dari ubun-ubunnya ini mereka semuanya ini ber teriak di dalam kondisi kondisi itu ternyata teriakan mereka itu berasal dari hati-hati mereka yang keluar dari buah-buah amal mereka dan pengetahuan mereka dan itu kembali kepada diri mereka sendiri bukan kepada orang selain mereka di dalam semua tingkat kondisi jadi apapun yang dari hati kita akan kembali ke kita dan aku melihat urusan-urusan yang tidak bisa diperinci walayahrumu tahwilan dan juga tidak tidak terhalang untuk bisa ditafsirkan walatakbalu tabdilan dan juga tidak menerima pergantian semuanya ini ternyata ada di dalam tiga tingkatan atau lebih sedikit dan Allah yang mahal mengetahui inilah akhir dari cerita saya Ahmad Al-Khusasi tentang pengalaman rohani beliau pada suatu masa yang saya hitung pada tahun 1633 peristiwa ini terjadi saat itu Sheikh Ibrahim Al-Qurani muridnya yang nanti menjadi pengganti beliau belum menjadi muridnya apalagi Sheikh Abdurra'uf bin Ali Al-Fansuri demikian semoga membawa manfaat bagi kita semuanya Al-Fatiha A'udhu Billahi Nasyi Wur'an Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Iyakine Abu Tuhan Iyakine Ustani Al-Fatiha 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatiha 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 Terima kasih.